Oh baby why don't you just meet me in the middle 213 oke 213 udah dong masukin masukin di atas kita masuk masukin kuncinya oke makasih depan benteng luar akhirnya sampai juga disini istirahat uh eh tapi ada balkonnya Hai guys balik lagi sama gue Risa Florendo jadi ini adalah terusan di vlog sebelumnya jadi sekarang gue udah di hotel di hotelnya gue dapet di Grand Hills The Grand Hills Puncak kalau nggak salah karena udah mepet banget udah mepet banget dan akhirnya untungnya udah dapet disini tadinya mau di hotel Jakarta biar yang lebih murah sebenarnya tadi eh kita sebelum lanjut nyerocos eh tonton videonya dari awal sampai hari jangan lupa buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue dan yang juga loncengnya supaya kamu bisa terus video terbaru dari gue yuk kita yuk kita lanjutin lagi nah jadi ceritanya pas gua baru dateng itu eh di sini tuh nanya kamar kan karena kita nyari di traveloka ini di situ selalu penuh dan ternyata di situ enggak enggak kerjasama gitu sama traveloka ternyata dia dari Agoda pantesan setiap gue nyari The Grand Hills itu selalu enggak ada di mana namanya di traveloka adanya di Agoda terus tadi kita on the spot alhamdulillah masih dapet padahal tadi gua dapet yang view mountain tapi enggak ada yang enggak ada balkonnya itu harganya sekitar sejuta lima puluh ribu terus gua keluar sebentar buat nanya ke suami karena enggak ada balkon ya terus harga juga sejuta ya udah akhirnya gua balik lagi mau gitu kan putusin ya udah karena udah malam juga kita udah capek banget ternyata eh habis sudah keburu diisi orang terus gua masih dapet untungnya Alhamdulillah banget gua masih dapet yang 8,5 ini gua masih dapet yang harga 8,5 ada balkonnya untungnya ada balkonnya tapi sayangnya enggak ada viewnya 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 viewn gunung B sekarang gua mau room tour dulu untuk ruangannya ya jadi gua akan coba mulai dari depan dulu nih dari depan viewnya gua balik ke depan dulu kameranya ya ini kita dapet lemari dan gantungannya terus di sini ada berangkas ada berangkasnya terus di sini ini juga ada hairdryer ada hairdryer terus di sini ada kopinya untuk bikin kopi di sini dan ada kulkas kecil di sini ya pertama masuk langsung kamar mandi nah kamar mandinya kayak gini tuh ada tempatnya di sini ada sabun dan peralatan mandi terus ini toiletnya bersih banget seriusan bersih banget terus untuk kamar mandinya kayak gini dia kaca gitu ya tuh kaca ini bisa ditutup juga lanjut lagi ini kacanya di sini ada kaca untuk satu satu full gitu terus ini kamarnya ada dua ada lampunya di situ ini dan ada tempat duduk di sini juga lumayan banget kan di sini juga ada meja ini ada pintu tapi gua nggak tahu pintu apa mungkin connecting room harusnya ya ada TV dapet TV juga terus di sini ada meja berias gitu ya ada tempat sampah juga lantainya super bersih banget sih bagus banget dan ini dia jendelanya di sini ada telepon sama tempat tisu videonya mungkin besok nah kalau kalau videonya mungkin besok nanti gua akan spill lagi untuk view di balkon masih dapet sih view gunungnya dikit ya nggak apa-apa lah yang penting hari ini dapet tempat tidur udah hari gue capek banget sekarang gua mau istirahat dulu dan bersih-bersih badan dulu karena kita belum ganti baju tuh dari tadi belum ganti baju nanti gua bakal balik lagi thank you yang udah ngikutin sekarang kita bakal cari makan eh kita mau cari makan dulu kalau enggak nggak bisa guys kita lagi mau makan di mana ini yang nih Sate Marangi apa sih di dapur di warung sate di warung sate Aduh di warung sate nih kayak gini di warung sate lumayan murah sih disini ada Sate Marangi udah gitu deket sama penginapannya jadi ya udah untuk harganya sama aja sih kayak harga di warung-warung jadi nggak mahal kayak tadi ya kita lagi nunggu satenya ahora mau pesen apa abang selalu nasi goreng tadi nasi goreng kita nggak dimakan sayang-sayang Rp80.000 kali ini disponsori bos bos yang bayar ya Oke deh guys nanti kita kita lagi nunggu makanannya dateng dulu kita lagi nunggu makanannya dateng karena kita sudah lah sangat lapar sekali dan sangat capek dan ngantuk juga dan ngantuk juga guys Oke deh nanti kita lagi nanti setelah mau makan ya nunggu makan yang dateng kira-kira kayak apa guys jadi gue mau bersihin muka tapi ternyata gue lupa lupa bawa Garnier sama lupa bawa sabun muka lupa bawa micellar water ini kayaknya agak sorry ya gue nggak bawa tongsis juga nih jadi gue lupa bawa apa namanya micellar water gue pakai apa ya sabun yang badan dibawa bawa kayaknya gua lah pakai tisu pakai air aja deh bodoh deh untuk malam hari ini rada kurang bersih tapi nanti gue tetep mau pakai skin care gitu gue tetep mau pakai skin care malam gitu ya soalnya enggak enak udah biasa pakai skin care ini kulit gue baru normal lagi karena kemarin tuh nggak nggak sempet pakai serum jadi kayak dua minggu nggak pakai serum kulit gue tuh kayak parah banget sih jadi gelap banget gitu loh ini cahayanya kayaknya nggak banget ya di sini bisa nggak jadi gini aja ya jadi gue lupa bawa gini jadi gue lupa bawa Garnier jadi bersihnya pakai tisu pakai air aja biarin deh hari ini kotor dulu besok-besok baru kita ekspoliasi jadi gue nggak bersihin alisnya tuh susah soalnya ya sama ya kalau ibu-ibu itu kan kerjanya sendiri kalau bapak-bapak kan eh kalau ibu-ibu itu ngurusin banyak orang kalau bapak-bapak kan cuma tinggal ini aja jalan-jalan doang aja hari ini gue lagi senang banget kayak kemana-mana gue lagi nggak emosi itu loh sama pelanggan eh pelanggan apalah karyawan-karyawan karyawan-karyawan yang ada di puncak ini ya dari karyawan hotel dari dari tadi di damar langit juga semuanya ramah-ramah banget jadi nggak ada yang bikin mood gue rusak karena gue orangnya termasuk yang moody juga gitu kalau misalkan ada ke picu sedikit itu gue langsung kayak emosi gitu nah kayaknya hari ini tuh lagi pada itu udah ramah-ramah banget jadi gue kayak nggak ke picu emosi sama sekali gitu gue kayaknya udah lama banget dah udah lama banget nggak jalan-jalan gitu yang bener-bener yang bener-bener jalan-jalan kayak gini kayak terakhir gue di Ciloto terakhir gue di Ciloto tapi gue nggak tahu itu gue bikin vlog atau enggak kayaknya sih gue bikin deh yang gue nginep di Ciloto yang kena zong gitu bukan zong sih maksudnya kayak sepi banget gitu itu pas PPKM yang gue nginep di Ciloto kayaknya itu itu gue abis dari Allinson deh gue nggak kepikiran kalau mau ke sini sih kau tau gitu kan gue nginep di sini kok di sini kan rame tapi waktu gue nginepnya itu pas hari ini loh pas hari oh iya gue lupa ya tadi gue pake serum ini ini kalau kalian yang kulit takusan pengen cari pencerah ini bener ini kemarin gue dua minggu eh dua minggu itu nggak pake serum setelah pake ini langsung muka gue langsung kinis-kinis lagi seriusan terus sekarang gue lagi cobain si aloe vera dari hair boris udah lama juga nggak pakai aloe vera sejak aloe vera citra abis gua nggak pakai aloe vera lagi terus gue udah mulai pakai aloe vera setelah lagi nanti gue bakal review si hair boris ini karena ini lagi gue cobain sih jadi semua hasil review gue itu guys itu gue coba bener-bener gitu loh jadi mudah-mudahan apa namanya bisa bermanfaat ya hasilnya bisa di kalian juga bisa sama gitu oke nih guys gue udah selesai skincare-an cuma itu aja tadi gue cuman pake toner serum sama pake aloe vera itu supaya menenangkan kulit gue gitu loh kan tadi super panas banget ya siang oh iya tadi gue lupa kasih tau tonernya dari Emina ini gue beli yang ini ini gue juga kemarin nggak pake toner nggak pake apa-apa cuman pake night cream doang itu bener-bener kayak gimana ya mukanya pokoknya kusam terus kayak pokoknya nggak enak banget deh jadi buat kalian yang belum yang masih belum skincare-an juga gue saranin untuk skincare rutin kayak gua gitu loh kayak wajib banget gitu harus skincare rutin karena bener-bener ngaruh apalagi kalau kalian yang mau kulitnya kelihatan lebih kinis-kinis gitu loh apalagi buat kalian yang kulitnya nah sawo matang itu wajib banget tau nggak sih pakai yang namanya skincare supaya kelihatan supaya kelihatan lebih apa ya supaya kelihatan lebih kulitnya tuh kelihatan lebih bagus terus kelihatan lebih sehat gitu jadi walaupun sawo matang kulitnya tetap kelihatan bagus oke deh gue mau tidur dulu kita lanjut ke vlog besok untuk explore yang ada di hotel ini selamat malam now temen banget temen banget sampe dulu deh kita baru main yuk oh oke kenapa ga 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 udah aja dia empen atau kan gimana gimana kacau gimana ha jadi pegangnya dari ini tapi kan nublek ya pegangnya bikin abang jangan yang dalem-dalem pak jangan deh coba di pinggir sini jangan kesana-sana disana lebih dalam lagi abang kesana lebih dalam abang itu beda-beda bagus terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys jadi ini dia keseruan gue selama sabtu minggu selamat menikmati